oke guys kembali lagi bersama channelnya audio desa ya guys kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua ya guys kenapa dicolokan listrik kita mungkin untuk para pemula ya untuk yang baru masang colokan atau stacker kayak gini guys ini hanya diperlukan 2 ya tapi sebenarnya ini direkomendasikan untuk yang belum tau ini guys saya memberitahu ya apa sih fungsi dari besi yang ada 2 di pinggir ini guys nah biasanya kan kalau masang colokan itu ah yang penting nyala iya kalau nyala sih iya tapi untuk lebih bagusnya atau disarankan biar perangkat elektronik ataupun perangkat elektronik utamanya ya yang di rumah yang menggunakan colokan kayak begini nih guys nih karena suka lihat kak colokan yang kayak begini guys kalau di rumah nah ini kan bagian strum ini masa dan ini sebenarnya nih yang besi yang nempel di colokan kayak begini ini ada fungsinya ini fungsinya untuk ground ground itu apa? ground itu untuk ditancelebin ke tanah guys nah kayak begitu fungsinya dan cara pemasangannya gimana disini nah cara pemasangannya begini guys jadi ini kan ada 2 nih strum sama masa atau min nah untuk groundnya kan bisa dibalik nih dari besi ini nih emang udah tersedia tuh guys ada lubangnya nih ini sebenarnya untuk ground untuk kabel biar ditancelebin ke tanah supaya perangkat elektronik di rumah kita itu awet ngacar pemasangannya gimana kan biasanya itu ada kabel nih 3 ini harusnya nih kalau di colokan di rumah kamu ya guys kalau mau bikin biar perangkat elektronik kamu awet mau seperti tipi kalau tipi kan biasanya ada yang kayak gini pakai colokannya ada yang gini ada juga yang biasa guys yang 2 jari kayak gitu tinggal dicolok nah kalau perangkat seperti elektronik komputer ataupun laptop atau perangkat audio ya seperti audio-audio yang sebesar akum teater ataupun power mixer kayak gitu itu pasti harus menggunakan ground atau grounding kayak begitu nah cara pemasangannya begini guys nih pertama-tama bisa teman-teman lihat ya biasanya nih biasanya kalau di pemasangan instalasi di PLN ya itu suka digunakan ini kan ada baunya nih guys ini dibuka dilongkarin guys nah cara pemasangannya begini guys kan di rumah pasti kalau mau bikin ya kalau mau bikin grounding kalau belum ada ini nih nah yang hitam yang hitam ini kalau dipasang di instalasi rumah ini biasanya strom guys strom kita tancelbin ya kan ada tulisannya tuh ada tulisannya nih 250V kita tancelbin kesini guys ini yang hitam lalu kita tapi jangan lupa ya untuk pemasangan itu sebelum di alil listrik guys dan yang biru ini yang biru biasanya ini min kita tancelbin kesini 2 kalau dua-duanya udah kan begini juga udah nyala ya beres tapi untuk lebih aman ya kalau ada colokan kayak begini nih nah kita pasang grounding groundnya atau groundingnya guys pasangnya ke sebelahan sini guys depan ada lubangnya guys tinggal masukin kesini seleb nah lalu kita putar lagi guys dikencengin supaya groundingnya masang nah setelah masang kayak begini tiga-tiganya guys untuk yang kuning ini ini namanya Arde jadi langsung aja pasang keluar guys di tancelbin ke tanah pakai kawat Arde dililit di besi lalu celeb ke tanah kalau ini biasa untuk strom untuk strom yang hitam untuk yang min yang biru guys kayak begitu jadi perangkat elektronik jika sudah ada groundingnya kita tancelbin kesini kan ada besi ininya nih ini nempel ke sebelahan sini guys tuh masukin tak nah insya Allah perangkat elektronik di rumah teman-teman semua awet gitu jadi jauh dari jangkauan ataupun bila mana ada petir ada kilatan petir itu langsung masuk ke tanah ya pakai grounding kayak begitu guys dijamin awet lah untuk rekomendasi cara pemasangan dengan colokan kayak begini guys oke mungkin sekian dulu informasinya ya sampai berjumpa kembali di informasi atau trik cara pemasangan di elektronik ya guys terutamanya di channelnya audio desa guys sampai jumpa lagi di lain video-video berikutnya selamat menikmati